Oke guys kemungkinan tipik kalian mengalami seperti ini jangan dibuang dulu ya teman-teman Oke pokoknya simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman saya kasih tahu tipsnya guys Kalau tipik kalian mengalami seperti ini ini mereknya Polythron ya teman-teman Soalnya sering sekali merek Polythron tuh kejadian seperti ini guys Oke pokoknya simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman Oke guys lanjut Dan mudah-mudahan video ini akan bermanfaat buat kalian atau saya juga ya teman-teman buat teman-teman di rumah Oke guys semoga bermanfaat lanjut guys Oke teman-teman saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Untuk yang langkah pertama biasa ya kita bongkar guys Ini saya kasih tipik yang simple-simple nya aja ya teman-teman Tidak terlalu panjang lebar videonya ya teman-teman Bukan yang inti-intinya aja kalian simak ya teman-teman ya Oke seperti ini ini kita bongkar dulu guys ini kita bongkar dulu ya Kita bongkar dulu Pokoknya ini saya kasih inti-intinya aja Saya yang simple ya kita bongkar ini saya skip ya sedikit ya saya bongkar guys Nah oke kalian langsung menuju ke modul t-con seperti ini nih teman-teman nah disini kalian lihat nih disini ada data sheet ya disini Ini ada resistor ya Nah kalian lihat dulu disini nah kalian cari ada cp1 dan cp2 kadang-kadang rc1 rc2 ya teman-teman banyak ya ini kebetulan di TV ini nah cp1 dan cp2 ya teman-teman saya Nah seperti ini guys ini saya perjelas ya teman-teman ya terus kalian bongkar ya si resistor disini nih nah Tadi kan disitu ada nomor lima ya teman-teman Berarti ini kita bongkar ya nomor lima sama nomor enam guys dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah ini saya percepat aja ya ini sudah udah saya bongkar resistornya nah saya bongkar seperti ini guys pokoknya kalian simak aja dan ikuti ya video seperti ini ya Hai nah seperti ini kayaknya perdeket lagi nih ini saya bongkar dan saya langsungkan ya pakai kabel guys nah Nah dan berlangsungkan kabel seperti ini temen-temen set nih kalau kabelnya seperti ini kecil banget ya bebas sih sebenarnya nah terus saya tahan pakai resistor 220 ohm ya teman-teman kasih tegangan 12V disini inputnya ya Oke cuma seperti ini ya mudah-mudahan kita berhasil nih guys ya tapi rata-rata kebiasaannya seperti ini ya ini kalau kalian nggak ada step-up ya harusnya pakai step-up Oke teman-teman ya cukup seperti ini guys tinggal kita coba ya teman-teman nah ini sebenarnya udah dipotong jalur ya sama yang punya ya teman-teman Nah ini hasil potong jalur tetap hasilnya sekarang bergaris dan pakai cara seperti ini ya teman-teman nah oke guys sekarang tinggal kita coba guys oke cukup seperti itu aja ya kita tahan pakai resistor 220 ohm nah bentar guys saya colokin dulu ya teman-teman seperti ini ya pokoknya jangan dibuang dulu ya teman-teman kalian cobrek dulu ya namanya TV mati ya kan tapi kalau masalah layar seperti ini harus untung-untungan teman-teman apalagi potong jalur guys oke tuh udah berbeda tinggal kita ada obel ya dalamnya tuh ada powernya kekobel dikit guys trot nah udah dan kita intip ya teman-teman kita intip apakah dia masih bergaris ya kalau masih bergaris kita harus pakai step-up ya dan ternyata udah nggak ada bergarisnya dan si logonya udah mantap guys oke seperti itu oke teman-teman hasilnya udah mantap ya kita cukup menjemper seperti ini aja ya teman-teman kita melepas kapasitornya eh sorry melepas resistornya terus kita kasih resistor 220 kita kasih tegangan 12V ya berarti ini berhasil nggak harus kita pakai step-up ya teman-teman nah cukup seperti ini aja ya teman-teman tuh oke ini saya berdekat lagi guys nah cukup seperti ini ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya guys eh seperti ini kalian lihat aja data sheetnya di sini ini sudah pasti ada kalau nggak ada data di sini ya di bawah resistornya sudah ada deh karena ini di resistor sangat kecil-kecil banget jadi dia pakai data sheet di pinggir seperti ini guys ya biasanya sih nggak ada ya dia langsung dari di bawahnya itu ada sudah ada LC1 LC2 LC3 ya teman-teman oke cukup seperti ini ya teman-teman kita udah bisa memperbaiki sebuah TV ya kita bisa nggak harus ganti panel LED-nya ya oke sekarang kita coba ya teman-teman ini udah saya dirikan ya kita coba kita colokin dulu guys biasanya kalau yang pertama kita hidupin dia suka ada sedikit bergaris ya teman-teman itu nggak masalah ya itu apa kesempatannya akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya kalian lihat aja hasilnya seperti ini guys ya kalau masih ada bergaris-garis sedikit itu jangan kaget ya teman-teman itu bakal hilang guys ya oke bentar guys oh di sini nih tombolnya nah kalau kalian jangan kaget ya melihat ada garis-garis kayak tadi itu nggak bakalan lama ida hilang sendiri guys ya oke itu awalnya nah kayaknya seperti ini ya teman-teman dia normal ini saya mau cari setboknya dulu ya karena ini belum TV digital ya teman-teman mau cari setboknya dulu tuh saya berdekat ya gambarnya halus ya teman-teman tuh mantap ya kan saya udah bilang kalau kelamaan dia nggak akan bergaris dia hilang dan normal ya teman-teman tuh seperti ini ya oke sekarang mau cahaya oke dan hasilnya seperti ini ya ini udah saya pakai setbok ya dan hasilnya mantap oke oke teman-teman untuk pertemuan kali ini ini cukup sampai di sini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys semoga bermanfaat see you next video menurut kalian menurut kalian menurut kalian lu situation musik yeah when ya dan